Halo teman-teman kita jumpa dan kita ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga terima kasih buat teman-teman yang sudah singgah mampir ke channel ini doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya semoga sehat selalu diberikan kelancaran diberikan rejeki lancar semuanya ya dalam segala aktivitasnya amin 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 ya teman-teman di kesempatan kali ini saya mau berbahagia dengan teman-teman ini adalah mobil Suzuki S-Team 1300cc ada permasalahan di kaki-kaki ya jadi yang pertama kalau belok setir habis ke kanan setir mentok kanan sambil mobil berjalan tikungan tajam sambil jalannya ada terdengar bunyi suara kertek-kertek-kertek nah itu ciri-ciri lahir asroda atau asroda pendek bagian luar yang sebelah kiri ini sudah bermasalah minta diganti asroda ada dua ya jadi asroda yang dalam satu asroda yang luar satu jadi kalau belok ke kanan mentok bunyi kertek-kertek-kertek itu asroda yang sebelah kiri luar ini yang bermasalah yang perlu diganti tapi begitu sebaliknya kalau putar ke kiri mentok habis bunyi-bunyi juga sama begitu berarti yang kanan yang bermasalah bagian luarnya kemudian yang kedua ada permasalahan di lower arm sebelah kiri ya atau yang kita umum suka sebut sayap jadi lower armnya ada busingnya barang sama ball joint itu sudah parah ya teman-teman jadi itu yang mau kita kerjakan jadi teman-teman yang punya mobil yang sama Suzuki Esteem, Eminity, Baleno ya ini mirip-mirip ya teman-teman boleh simak video ini barangkali bisa menambah-nambah pengetahuan teman-teman juga mudah berkomunikasi atau mencari tahu permasalahan di sekitar kaki-kaki mobil oke teman-teman sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan hidupkan juga notifikasinya oke teman-teman disimak aja video ini nanti saya akan membuka asroda dulu kemudian lower armnya jadi tahapannya nanti kita buka roda ya kalau misalnya yang sebelah kiri ya sebelah kiri jadi kalau belok kanan bunyi kertek-kertek itu yang kiri yang mesti kita ganti bukan yang kanan tapi kalau kita belok kiri bunyi kertek-kertek itu yang sebelah kanan yang bunyi asroda bagian luar ya sebab ada dua ada asroda yang dalam yang itu nah ini yang luar yang ini tahapan bukanya gitu ya teman-teman ya kita buka mur yang utama ini mur satu terus kita buka terot buka juga baut shockbreaker nanti kita copot ini baru kita melepas asroda kemudian ini ya teman-teman ya ini sudah parah sekali goyang-goyang dia coba lihat kebayang kalau jalan ini ya berisiknya ya gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu-gudu selamat menikmati 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 ada ya ada asal udah baru komplit sudah ada klaim-klaimannya sudah ada gemuknya sudah satu set ya teman-teman jadi kita akan merakit lagi sudah ada juga karet bootnya sekalian karet boot yang lama tidak kita pakai lagi teman-temannya nah ini lower aram yang baru jadi kalau dibeli ini harganya kalau lower aram tuh 400.000 kalau untuk itunya lebih murah ya teman-temannya untuk asalnya lebih murah cuma 300.000 ini diganti utuh karena boljo ini juga sudah rusak busing aram juga juga rusak karena boljo jadi satu ya teman-teman jadi kita harus beli utuh beli komplit nah kayak begini ini yang sebelah kiri beda dengan sebelah kanan ya kalau asal udah sama kiri kanan bagian luar tuh tidak ada bedanya tapi kalau lower aramnya tidak sama jadi kalau kiri ya kiri kanan ya kanan karena ini berhubungan dengan pemasangan langsung ke sistem rem ya dan juga stabilizer nah ini sama kan nah karetnya baru busing aram baru nah sedangkan yang lama ini udah parah bener oke teman-teman ini saja yang mau saya bagikan buat teman-teman sekalian tidak saya lanjutkan untuk pemasangan tapi informasi ini penting juga ya yang sudah saya jelaskan dari awal video ini sampai cara membongkar cara memasang juga sama tidak berbeda ya teman-teman kalau teman-teman ada kunci bisa mengerjakan sendiri ya kan tapi untuk pekerjaan begini aja kita bisa menyiapkan dana sekitar 1 juta ya sekitar 1 juta untuk kita siapkan dana kalau kita bawa mobil ke bengkel dengan kerusakan yang sama Oke teman-teman gitu aja nanti kita ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton salam sukses selalu buat kita semua thank you nanti kita jumpa lagi di video berikutnya jangan nanti jangan lupa tekan tombol subscribe bye naive